Ini dia jalur nonton streaming Piala Dunia U17 Indonesia Ayo kita simak videonya Assalamualaikum Sobat SPD Oke, jadi banyak banget yang request cara nonton Piala Dunia U17 Streaming maupun di Parabola Kalau sobat yang pake TV digital itu enak ya Tinggal nonton aja di ACTV dan Indosiar Itu bisa nonton Indonesia vs Panama dan semua pertandingan Piala Dunianya Walaupun ada beberapa yang delay ya Tapi bagi sobat yang mau lewat jalur streaming resmi itu bisa menggunakan video.com ya Bentuk aplikasi ataupun website Untuk harganya juga cukup terjangkau ya Ada di harga Rp39.000 Ditambah PPN itu jadi Rp43.290 Tapi banyak yang nyari jalur alternatif Oke, jadi Viva sendiri ya secara resmi juga menyediakan dari website-nya Viva Namanya adalah Viva Plus Kalau nggak tahu silahkan diketik aja di Google itu paling atas kok Viva Plusnya Jadi kalau misalkan sobat nonton secara langsung gitu ya Pake HP atau pake Smart TV Itu biasanya tidak bisa nonton siaran Piala Dunia Karena untuk memegang hak siar di Indonesia adalah MT Group Jadi untuk jalur streamingnya harus nonton di video.com Tapi tetap bisa ditonton untuk Viva Plusnya Jadi banyak banget kemarin yang udah nge-share caranya Jadi ya simple banget sebenarnya caranya itu tinggal pake yang namanya VPN ya Jadi kalau sobat nggak tahu artinya apa VPN Silahkan ketik sendiri di Google apa itu VPN Jadi sobat tinggal ganti aja Lokasi sobat itu misalkan pake server Singapura Pake server Hongkong Pake server Thailand Intinya server selain Indonesia Nah kalau sobat sudah pake aplikasi tersebut Banyak ya tutorialnya silahkan browsing sendiri gitu ya Itu setelah diganti tinggal buka lagi nih Buka lagi websitenya Viva Plus Itu bisa langsung nonton siaran Piala Dunianya Nah biasanya pake VPN ini kan VPN itu kan tetap ada 2 macem ya Yang gratis dan yang berlangganan Kalau yang gratis biasanya speednya itu di limit Dan kuotanya juga terbatas gitu Jadi setelah nanti terbuka website Viva nya Itu silahkan matikan VPN kalian Itu tetap bisa ditonton dengan kualitas jaringan ya Jaringan lokal Jaringan tergantung kecepatan hape sobat Jadi kualitasnya nanti tetap bagus gitu ya Jadi disini mohon maaf Gak bisa saya jelasin rinci Banyak banget yang minta jelasin secara detail Karena memang video saya rata-rata detail semuanya Tapi kali ini gak bisa Karena apa itu akan melanggar Dan video ini tidak akan tayang gitu Jadi silahkan sobat harus berusaha sendiri Jadi yang punya mental geretongan Tetap harus berusaha minimal kuota ya Terus browsing waktu Jadi gak bisa langsung terima matang langsung makan Gak bisa Harus berusaha juga Oke sekarang kita lanjut bahas yang parabola Sebenernya parabola ini banyak banget yang minta bahas IKS Bahas feed Bahas segala macem Saya juga gak bisa bahas secara detail Karena dulu saya pernah bikin Bikin video cara tracking Asia Set 5 Sudah pernah Tapi videonya juga akhirnya di hapus Yang hapus Youtubenya ya Jadi channelnya pun sempat hilang juga kemarin Gak-gak bahas gitu Makanya saya gak bahas lagi kan sekarang Jadi disini saya hanya bisa kasih cluenya aja Jadi tetap sobat bisa nonton di Asia Set 5 Karena yang dulu-dulu juga semuanya di Asia Set 5 Disana nanti ada frekuensinya Ada Biscay-nya Itu juga silahkan cari sendiri di forum Facebook Di Twitter itu banyak banget Untuk Asia Set 5-nya Mungkin masih ada gak ya Video saya tracking dulu tuh Dulu pernah ya nyontohin cara trackingnya Dan ini sinyalnya cukup pelit Jadi kalau misalkan sobat gak bisa ngotak-ngatik parabola sendiri Ya tetap butuh jasa teknisi Kalau misalkan mau belajar sendiri Ya otomatis sobat harus investasi waktu Jadi gak semuanya bisa g***** Walaupun ingin mendapatkan siaran g***** pun Ya tetap harus berusaha gitu Terus kemudian selain jalur fit di Asia Set 5 Yang sobat harus berusaha sendiri Nyari sinyalnya Nyari frekuensinya Dan biskuitnya Sobat juga bisa nonton Melalui receiver khusus ya Oh iya Untuk yang Asia Set 5 itu Butuh receiver kategori khusus Misalkan sobat bisa pake tanaka Metric Venus Intinya yang support Dan receivernya cukup murah Hanya di harga 200 ribuan receivernya Ya tetap kan harus keluar uang Kecuali sobat punya receiver jadul Yang bisa dipake Tapi harus MPEG 4 HD kualitasnya ya Kalo gak HD itu gak bisa kebuka siarannya Terus kemudian sobat juga bisa pake jalur terbang Ini biasanya satelitnya lain lagi Bukan Asia Set 5 Tergantung satelit mana yang sobat 7 Ada juga fitur yang namanya IKS itu IKS forever ya Itu receiver khusus Itu receiver khusus yang harganya juga 1 juta Bagi sobat yang mau pake jalur terbang pun Ya tetap ada bayar yang namanya Tiket fly tersebut ya Jadi beli tiketnya Dan ini ada harganya juga Senggaknya mungkin 50 ribu lah Sekarang kurang lebih Jadi gak semudah itu ya Untuk melakukan semua ini Tetap butuh modal Makanya disini sobat bisa perhitungkan Atau sobat mau langsung beli Haksinya gak ada di next parabola Kalo sobat sudah pake receiver next parabola Itu langsung beli aja Harganya 199 ribu Gak pake pusing Nah disini banyak yang lu di kolom komentar Kan gak semua orang punya duit Dan kita mau mendukung bangsa sendiri Itu tadi Jadi kita gak bisa Apa yang nganderin di Indonesia itu gak bisa gitu ya Jadi negeri kita nih Negeri Konoha itu Semuanya itu jadi bisnis Bisnis industri Bisnis industri Termasuk bola di tempat kita itu jadi bisnis Gak bisa berharap Ada sponsor yang tiba-tiba bayarin semua aksir Itu gak bisa ya Jadi kalau misalkan mau berharap Yang gratisan tadi ya Otomatis tetap harus keluar biaya Keluarin waktu Terus harus meningkatkan pengetahuan kita Dengan cara browsing-browsing tadi Jadi disini terserah sobat Kalo emang sobat mau beli vouchernya ya Itu ya mudah Tadi kesan titik parabola epok Bisa beli yang video.com Aplikasi Atau bisa belian di next parabola Kalo jalur gratisan Ya silahkan cari bahan-bahannya sendiri Kalo misalkan mau ngeluarin dana Misalkan untuk bayar teknisi Ngajarin cara trackingnya Atau bayar teknisi sekalian Buat trackingnya sekalian Itu bisa Tapi yang pasti Parabola kalian gak akan di posisi telekom Jadi gak dapet siaran lokal Hanya dapet siaran feed aja Nah ini cocok bagi sobat yang hobi Apalagi kalo pake penggerak Nah ini modal lagi Jadi emang banyak modalnya ya Dan bagi sobat yang sudah Ngisi vouchernya ya Di next parabola Banyak juga katanya Yang gak muncul siarannya Ini semua pada salah nontonnya ya Jadi tidak disiarkan di Indosiar Tidak disiarkan di SCTV Beda dengan TV digital Tapi bagi sobat yang pake video Dotcom Pake next parabola Ini disiarkannya di Champion TV World Cup 1 dan 2 Champion TV itu banyak Tapi champion TV World Cup 1 dan 2 Hanya ada 2 Terus kemudian ada juga Yang champion TV nya cuma ada 1 Atau cuma yang 2 nya doang Itu yang ada ya Itu bisa jadi Frekuensinya gak masuk semua Jadi frekuensi di next parabola Kan ada 2 ya Di beberapa tempat termasuk Ada pelanggan saya sendiri itu Yang gak bisa nerima 2 frekuensi Jadi hanya dapet 1 frekuensi Ingat ya Next parabola itu punya 2 frekuensi Jadi di saat frekuensi yang keduanya gak ada Ya jelas Sebagian channel ada yang hilang Nah Ini penyebabnya bisa jadi LNB Terus bisa juga mungkin ada Error di receiver Tapi jarang sih saya temuin Rata-rata di LNB Dan yang kedua ada Gangguan frekuensi Yang disini kita sebutnya adalah Terrestrial Interference Nah ini biasanya terjadi di CBN Tapi pada kenyataannya di beberapa tempat Yang saya pasang terjadi juga di CBN Saya gak ngerti ya Mungkin ada yang deket bandara Terus ada juga yang deket jalur keretapi Ada juga yang deket tower Jadi memang random Ada juga yang saya pasang di apartemen gitu ya Kena salah satu frekuensinya rusak-rusak Jadi muncul Tapi gambarnya macet-macet Kayak visi dirusak Nah Ini gak bisa diselesaikan oleh pelanggan sendiri Karena memang rumit Karena teknisi aja puy Yang saya aja pernah ngerjain itu Sampai 3 hari 3 malam Bawa balik ke situ Terus ya siang pagi sampai malam ngerjain Dan disini ya Solusi termudah pertama ya Cek LNB-nya Kemudian pindahin tempat Masang parabolnya Dipindahin kemana gitu ya Biasanya itu yang kita coba Jadi kita pindahin Bahkan kalau perlu ditaruhnya di tanah Supaya deket gitu ya Groundingnya mungkin bagus Nah itu dia solusi yang bisa sobat coba Oke Jadi Kalau sobat mungkin masih kurang jelas ya Nonton video ini Tolong bagi sobat yang sudah paham Jelasin lebih detail di kolom komentar ya Oke terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis jalan-jalan Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan comment Sampai jumpa kembali Salam sobat SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax